46 remaja geng motor yang kerap meresahkan masyarakat diamankan Satreskrim dan Samapta Polresta Bandar Lampung. Puluhan geng motor yang diakini masih berstatus sebagai pelajar dan kerap melakukan aksi tawuran ini diamankan dari 5 lokasi jalan kota Bandar Lampung. Dari puluhan remaja yang diamankan, 6 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam proses penyidikan karena kedapatan membawa senjata tajam berbagai jenis. 6 orang itu kita lakukan penyidikan artinya kita tetapkan tersangka karena kedapatan membawa senjata tajam berupa celurit, dir, kendaraan yang akan digunakan untuk tawuran tentunya ini sangat-sangat mengganggu atau membahayakan orang lain yang apabila nanti digunakan. Ini kita langsung tahan, kemudian sisanya hari ini kita panggil orang tuanya kemudian guru-guru sekolahnya karena ini memang masih pelajar penuh dan kami panggil Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota Bandar Lampung supaya kita ada komitmen bersama apabila ada yang melakukan seperti ini apa sanksinya? Ini harus tanggung jawab kita semua bukan apa-apa. Keenam remaja berinisial H.E., N.I., J.A., M.A., dan A.C. yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Selain itu, polisi juga memanggil setiap orang tua dari puluhan remaja geng motor untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pergaulan anak dengan ketat saat berada di luar rumah. Roma Afriya Idam, Hempas TV, Lampung